Tegur keras Erick Thohir, Ferdinand, jangan bikin BUMN tambah kacau Ditulis oleh Niha Alif di seward.com Halo Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Erick Thohir sebenarnya merupakan salah satu menteri yang saya kagumi di awal pengangkatannya sebagai menteri Kita tahu ketegasannya memecat direksi Garuda, mengangkat Ahok sebagai komisaris Pertamina Hingga ancamannya merampingkan BUMN patut diacungi jempol Namun, seiring berjalannya waktu, ada yang tak beres dengan langkahnya Entah karena tekanan luar biasa dari orang sekitarnya atau hal lain yang kita tidak tahu Persoalan jiwa seraya yang menyeret namanya mungkin membuat semangatnya membangun BUMN goyah Apalagi, ada isu deklarasi dukungan padanya untuk menjadi capres atau cawapres di 2024 kelak Setelah itu, kita tahu satu persatu relawan ia jadikan komisaris Mulai dari Kang Dede hingga Abdisleng Tapi, ini masih bisa dimaklumi sepanjang bukan tokoh antagonis Apalagi membuat gemuk ke direksi BUMN Ternyata, kekecewaan pada kinerjanya semakin menjadi setelah ia memasukkan pemenci Jokowi sebagai direksi di salah satu BUMN Termasuk menyalahi janjinya untuk merampingkan BUMN Hingga mantan politisi demokrat Ferdinand Hutahian Yang belakangan getol pendukung Jokowi menjadi panas karena ulahnya Dengan teguran keras, Ferdinand hendak menyelamatkan kinerja Erik yang kini diambang kekacauan Menjadi penguasa memang menggiurkan Banyak rezeki melimpah apalagi kalau menggunakan kekuatan kekuasaan untuk dunia usaha BUMN kita banyak yang bermasalah saat ini dari sisi keuangan dan manajemen Tapi, Erik Thohir malah makin membuat kacau BUMN Tulis at Ferdinand Hayan 3 dalam akun resmi Twitternya Ferdinand juga melampirkan berita dari salah satu media mainstream mengenai ungkapan membuat kacau BUMN Seperti dilansir dari WartaEkonomi.com Mantan politikus partai demokrat Ferdinand Hutahian Menilai kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erik Thohir Kacau setelah mengumumkan penambahan 3 orang baru di tubuh PLN Dengan adanya tambahan 3 daftar tersebut Maka saat ini PLN sudah memiliki total 11 orang direksi di dalam kepengurusan Pasalnya, Erik mengangkat 3 orang baru tersebut untuk menempati posisi direktur energi primer Perencanaan korporat dan direktur bisnis yang dibagi menjadi wilayah Ferdinand menegaskan bahwa langkah yang diambil Erik Thohir dinilai membuat BUMN kacau Menurut Ferdinand, Erik Thohir mengambil langkah hanya untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya Saya meminta agar Erik Thohir tidak mengambil langkah yang justru membuat BUMN kita Semakin kacau hanya untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya Cuit Ferdinand dikutip Sabtu 19 Juni 2021 Pria berdarah Batak tersebut memberikan salah satu contoh Bahwa mengangkat 11 orang di jajaran direksi juga musuh Presiden Joko Widodo di BUMN Salah satu contoh mengangkat 11 orang jajaran direksi di PLN Dan mengangkat musuh politik Presiden Joko Widodo di BUMN Tutur Ferdinand Kita harap teguran Ferdinand ini bisa menyadarkan Pak Menteri BUMN Apapun ambisi beliau, jangan sampai mengorbankan kepentingan negara Demi kepentingan pribadi dan golongan Orang boleh dikata sukses menyelenggarakan ajang SEA Games Tapi, belum tentu tahan mental ketika duduk di posisi kementerian Apalagi, membawahi BUMN yang dikenal banyak tikus berdasi Sangat disayangkan jika Eric yang di awal tegas mengaku tak mau berkompromi Tapi, di tengah jalan malah kompromi sama sini Apalagi kalau tujuannya untuk dijagokan di 2024 kelek Negara ini membutuhkan manusia beraklak keluar dalam dan nyata dalam tindakan Tak hanya sekedar semboyan, layaknya Aak Jim dengan semboyan jagalah hati Tapi, nyatanya malah berpoligami dan melukai hati istri Begitu juga dengan Eric Thohir Yang gembar-gembar akhlak seperti Risik Sihab Tapi, nyatanya yang ditunjukkan di lapangan Sangat jauh dari nilai akhlak baik dan kejujuran Kita tunggu nanti apakah ia bisa memperbaiki kinerjanya Atau malah memaksa Jokowi membuat resafel Jangan sampai kepercayaan mendalam yang diamanatkan berbuah pengkhianatan Yang menyakitkan Tak perlu jadi orang kaya untuk bahagia Tak perlu jadi pejabat untuk bisa bermanfaat Tak perlu mengejar ambisi jika harus mengkhianati hati Nurani Tak hanya Jokowi yang tersakiti Tapi juga jutaan rakyat yang menaruh amanah dan kepercayaan Kemarin ada cerita tunjangan pendidikan Salah satu BUMN gagal cair Karena perusahaan tak kuat membayar Besoknya ada cerita penambahan komisaris baru dari pembenci Jokowi Kembali lagi pada Eric Maukah melupakan ego dan ambisinya Demi kemaslahatan rakyat Atau akhirnya menyerah dan menjadi pengkhianat Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini MKRI hendak menjerumbuskan Jokowi Lewat wacana presiden tiga periode Ditulis oleh Ferry Padri di sewar.com Halo aku berjumpa dengan sama di TV Jurnal Wacana presiden Jokowi tiga periode terus menggema Baik itu di media sosial, media masa, maupun di masyarakat Ada yang pro dan tidak sedikit pula yang menantang keras desas-desus itu Seharusnya itu tiga periode ini sudah selesai Karena Jokowi sendiri sudah mengatakan kalau dia menolak dicalonkan Jadi presiden lagi Bahkan tidak hanya sekali tapi berkali-kali ia menyatakan penolakannya itu Wacana presiden tiga periode ini sebenarnya dimunculkan oleh bukan pendukung Jokowi Melainkan oleh lawan politiknya Yakni Amin Rais Kala itu 2019 Amin melontarkan perasangkannya dengan mengatakan bahwa Jokowi mengusulkan masa jabatan presiden menjadi tiga periode Bersamaan dengan usulan amandemen UUD 1945 Hingga presiden terpaksa harus angkat bicara Atas tuduhan yang tidak berdasar terhadap dirinya itu Jokowi mengatakan usulan dirinya menjadi presiden tiga periode itu Seperti hendak menjerumuskannya saja Saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 Pasca reformasi Posisi saya jelas Tak setuju dengan usul masa jabatan presiden tiga periode Ujar Pak D itu melalui akun twitternya At Jokowi Kemudian pada Maret 2021 lalu Lagi-lagi presiden menegaskan Kalau dirinya tidak berniat mencalonkan diri lagi Di Pilpres 2024 mendatang Saya tegaskan saya tidak ada niat Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode Ungkapnya Melalui seluruh YouTube Sekretariat Presiden 15 Maret Itu artinya apa? Orang-orang yang berniatnya pres Atau sudah punya capres yang akan didukung pada Pilpres 2024 mendatang Gak perlu khawatir segala macam Sudah jelas kok presiden sendiri yang mengatakan Pasca 2024 ini Dia pensiun dari kursi RI1 Siapa yang mau bertarung monggo Tanpa ada petahana Dan karena sudah ditolak oleh presiden Perkara tiga periode itu Seharusnya auto lenyap Lantaran apa yang dikhawatirkan selama ini Sudah terjawab Hakan tetapi masih ada juga loh Orang-orang yang memainkan isu basi ini Di antaranya PKS Melalui perwakilannya Mardani Alisera PKS meminta presiden Jokowi untuk lebih tegas lagi menolak jabatan presiden tiga periode Makanya Pak Jokowi perlu lebih tegas menentang ide tiga periode Ujar Mardani seperti tanpa bersalah Tidak hanya itu ia juga turut membumbui pernyataannya tersebut dengan kata-kata wacana Jabatan presiden tiga periode mengkhianati reformasi Ide tiga periode berbahaya dan wajib dilawan Serta tiga periode merupakan bencana dan membunuh demokrasi Kurang tegas apalagi Mardani Sudah berkali-kali presiden mengatakan menolak tiga periode itu Yang kurang tegas itu sebenarnya dirimu Karena kata netizen agak melambai Hanya saja kalau PKS yang ngomong itu sebenarnya gak mengejutkan juga sih Karena jangankan hanya sekedar ucapan Sapi saja dikorupsikan oleh mantan presidennya Lutfi Hasan Ishak Partai dakwah itu hanya bungkusnya saja Isinya bisa pembaca Seward lihat sendiri Dan yang menjadi perhatian disini sebenarnya adalah M. Kodari Kita tahu sendiri bahwa orang ini adalah pengamat politik yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Survei Indo Barometer Tapi tidak ada angin, tidak ada hujan Tiba-tiba ia menggagas Jokowi Prabowo 2024 Atau JP 2024 Itu artinya apa? Ia secara terang-terangan mendukung Jokowi tiga periode Lantas apa tujuan sebenarnya ia melontarkan wacana Yang presiden sendiri menolaknya itu? Bukankah dulunya dia ini tidak pernah menjadi simpatisan Ataupun tim ses Jokowi Kok tiba-tiba ngomong gitu? Ada apa gerangan? Apakah dia hendak menjebak Jokowi? Begini analisanya Pertama, kalau seandainya Jokowi menyetujui wacana tiga periode itu Jelas seperti yang telah ia ramalkan sebelumnya Bukannya tercoreng Walaupun ada yang setuju Tapi sudah dipastikan banyak yang kecewa terkait keinginannya tersebut Hal ini tentu akan menjadi isu empuk untuk digoreng oleh lawan politik Seperti para kadrun, antek, cendana, laskar FBI, dan lain-lain Dan bisa menjadi bahan untuk mereka turun ke jalan menuntut Agar Jokowi mundur dari kursi presiden Selain itu, Jokowi juga mendapat kecaman dari para aktivis pro-demokrasi Serta para akademisi Karena bagi mereka, langkah tiga periode itu merupakan suatu kemunduran demokrasi Akhirnya, apa yang terjadi? Jokowi gagal jadi presiden tiga periode Persepsi masyarakat terhadap jurinya sudah terlanjur berubah Dari kagum menjadi benci Terakhir, Jokowi tidak punya pengaruh lagi dalam memilih capres penerusnya Pada Pilpres 2024 nanti Jadi fix Kalau seandainya Jokowi menerima tawaran jabatan tiga periode itu Dampak negatifnya akan sangat besar Dan meskipun mau, kursi presiden itu belum tentu ia dapatkan Seiring dengan banyaknya penolakan dari masyarakat Nah, kalau dampak buruknya begitu banyak, kenapa Khodari ngebet banget pengen Jokowi jadi presiden tiga periode? Apalagi ini namanya kalau bukan hendak menjerumuskan Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk komentar Anda di kolom bar Jangan lupa like, subscribe, dan juga share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye